Hai ini adalah tutorial Photoshop Indonesia di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara mengedit foto menjadi efek pahatan kayu di Photoshop bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya Mari kita langsung mulai tutorialnya langkah pertama kita buka file lalu pilih open dan pilih backgroundnya akan kita pilih untuk latar belakang dari efek pahatan kayu kita kemudian pilih file lalu open lagi kita pilih foto yang akan kita jadikan efek pahatan kayunya seperti ini Nah untuk itu objek foto ini kita harus seleksi dulu supaya backgroundnya menjadi putih cara seleksinya ada di video sebelumnya ya kita tekan CTRLG untuk menduplikat layer lalu kita drag mouse dan kita pindahkan ke latar belakang kayu ini lalu kita duplikat lagi layer ini dengan cara kita menekan CTRLG dan kemudian kita akan membuat black and white dengan CTRL plus shift plus U dan kemudian tekan CTRLG lagi kita pilih filter lalu ke filter gallery kemudian kita pilih yang opsi sketch lalu fotocopy kita geser sedikit ke kanan untuk detail kita pilih 24 taglasnya 50 atau paling di ring kanan ini kita klik OK kita pilih lagi image lalu adjustment dan juga kita pilih Invert kita hide dulu yang layer 1 copy 2 kita pindah ke layer 1 copy kita pilih filter lalu filter gallery sama seperti tadi masih yang fotocopy kita geser sebelah kanan untuk detail kita turunkan menjadi medium saja mungkin sekitar 5 di gambar ini atau foto ini kita klik OK sama seperti tadi kita ke image lalu adjustment dan juga kita pilih Invert nah setelah jadi seperti ini kita klik layer 1 copy 2 kita aktifkan layernya lalu kita akan membuat mesh dari layer ini kita pilih yang di bawah ini kita klik lalu kita pilih pensil tool pastikan yang di atas adalah warna hitam kita atur brushnya besar kecilnya seberapa medium saja kita tekan F5 lalu pastikan yang tercentang adalah bagian smoothing saja kita close dulu ini lalu kita akan brush bagian detail detail dari foto ini seperti pada mata wanita ini kita akan brush terus mata pertama mata kedua dan juga bisa bisa juga di bagian mulut dan juga masuk sen giginya nah di gigi pria juga bisa kita brush agar tampak hasil yang lebih detail dan di bagian mata juga kita brush juga maka hasilnya akan seperti ini selanjutnya kita akan menggabungkan kedua layer ini dengan cara shift lalu juga merge layer kita cek kembali apabila ada yang yang masih kotor atau yang kesalahan kita bisa hapus dengan pensil tool ini dengan background warna putih nah setelah selesai semua kita hide dulu layer 1 dan background kita pilih select lalu color range lalu kita pilih shadows lalu kita pilih shadows ini lalu kita bisa klik ok kita lalu hilangkan dulu kita pilih new layer lalu disini kita kita klik tombol CTRL plus delete untuk menghilang seleksi kita bisa tekan CTRL plus D kita aktifkan lagi layer background nya nah untuk blending mode kita pilih namanya soft light kita bisa tekan CTRL plus D untuk menambahkan kontras pada efek ini dan opacity yang kita turunkan mungkin jadi sekitar 30% saja lalu kita klik layer 2 double klik kemudian kita di blending option kita pilih bevel and emboss style nya inner bevel tekniknya smooth Direction nya down depth nya kita ubah jadi 300% size nya kita ubah lagi menjadi 4px soften yang tap 0 angle nya kita ubah jadi 120 derajat LT2 30 derajat highlight mode nya kita ganti menjadi linear touch opacity nya kita turunkan jadi 30% dan shadow mode nya kita ubah menjadi linear burn opacity nya juga turunkan menjadi 30% dan kemudian kita klik ok nah setelah jadi seperti ini kita bisa menghilangkan percak-percak atau detail yang kurang kita inginkan dengan eraser tool nah kita bisa drag seperti ini pada foto yang sudah diberi efek pahatan kayu ini jadi sesuai dengan keinginan kita dan preferensi kita nah sekian tutorial Photoshop kali ini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu jangan lupa like comment dan share ya semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya